Oke Laskar Ngarit, secara singkat saya akan menjelaskan tips bagaimana cara memilih sapi yang sehat dan bebas PMK yang pertama. Yang kedua, Laskar Ngarit harus mengenali ciri-ciri sapi yang sehat dan bebas PMK. Tapi yang pertama paling tidak, Laskar Ngarit harus menanyakan apakah sapi tersebut sudah ada SKKH-nya atau belum. Kalau sudah ada SKKH-nya, berarti sapi tersebut sudah dilakukan pemeriksaan. Sapi yang rajin gak yemi, oke, mengindikasikan pencernaannya sedang tidak ada masalah. Dan secara umum fisiknya siap untuk dijadikan hewan korban karena dia kondisinya sehat Laskar Ngarit. Itu materi yang hari ini akan kita bahas. Sampai jumpa. Ya Laskar Ngarit, jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Assalamualaikum, Laskar Ngarit beres-beres dimanapun anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Hewan Risa, di channel Youtube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit, Idul Adha sudah kurang beberapa hari lagi. Tapi wabah PMK masih semakin meluas dan dampaknya sedang dirasakan oleh peternak. Kita sangat pilihatin. Laskar Ngarit, lalu bagaimanakah kita bisa melalui Idul Adha ini dengan sehat, aman, halal, dan utuh? Nah video kali ini saya akan mereview atau membagikan tips bagaimana memilih sapi yang sehat dan bebas PMK. Yang pertama, yang kedua, bagaimanakah ciri-ciri sapi yang bebas PMK menjelang Idul Adha. Stay tune, jangan lupa like, subscribe, komen, dan tonton sampai habis. Siap! Laskar Ngarit, di tangan saya ini ada selembar kertas yang saya pegang dan ini adalah SKKH. Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang diterbitkan oleh dokter hewan setempat atau tenaga medis di tingkat kecamatan yang ditandatangani oleh pejabat otoritas veteriner di daerah. Jadi, hewan-hewan yang akan disembelih pada saat Idul Kurban yang sudah diperiksa oleh petugas akan diterbitkan SKKH. Dan ini merupakan jaminan kesehatan atau jaminan perlindungan kesehatan dan keamanan bagi kita warga muslim yang akan melakukan pemotongan hewan kurban. Laskar Ngarit, di samping saya ada seekor sapi yang alhamdulillah sampai video ini kita buat di farm ini masih terbebas dari PMK dan sapi ini sudah laku dan akan dijadikan sebagai hewan kurban. Oke Laskar Ngarit, secara singkat saya akan menjelaskan tips bagaimana cara memilih sapi yang sehat dan bebas PMK yang pertama. Yang kedua, Laskar Ngarit harus mengenali ciri-ciri sapi yang sehat dan bebas PMK. Tapi yang pertama paling tidak Laskar Ngarit harus menanyakan, apakah sapi tersebut sudah ada SKKH-nya atau belum? Kalau sudah ada SKKH-nya, berarti sapi tersebut sudah dilakukan pemeriksaan. Nah SKKH sendiri ada batas waktunya. Jadi ketika batas waktu ini sudah terlampaui, maka perlu dilakukan pemeriksaan ulang. Siap, tips yang pertama, moncong nostril hidung basah tetapi tidak ada ingus yang keluar. Dari rongga mulut juga bersih dan tidak ada lendil berbusa yang keluar. Paling tidak, bila ini yang jenengan temukan, maka sapi tersebut sedang tidak terluka di rongga hidung maupun rongga mulut Laskar Ngarit. Bila Laskar Ngarit melakukan pemeriksaan secara langsung, bisa dilakukan pembukaan pada rongga mulut dan di situ harus bebas dari luka-luka. Laskar Ngarit, siap. Yang kedua, bila kita lihat, sapi ini masih sangat aktif, refleks bubuhnya, gerakan ekor, gerakan kulit, untuk mengusir lalat. Mengindikasikan bahwa sapi ini tidak sedang merasakan sakit. Sehingga ketika dia ada satu lalat yang nempel, tubuhnya langsung merespon. Artinya, sapi ini sedang baik-baik saja. Jadi, setelah kita melihat dari rongga hidung dan rongga mulut, kita melihat secara umum sapi ini posturnya bagus, tidak terlihat kaki yang diangkat salah satunya, mengindikasikan teracak sehat, persendian sehat, otot dan syaraf juga pulih. Kita melihat, kalau kita melihat, ya, kameramen, tidak kita temukan luka terbuka, ya, di teracak keempat kakinya. Laskar Ngarit, oke? Mulus dan Alhamdulillah bagus. Jadi, setelah memeriksa rongga mulut, hidung, postur secara umum, sapi bisa berdiri dengan empat kaki, dan keempat teracaknya, dan kulit di atas teracak, bebas dari luka. Pas karen Ngarit. Oke, selanjutnya, mata berbinar, mata reaktif, mata sangat bersih dan jernih, itu mengindikasikan bahwa sapi ini tidak sedang merasakan pain, tidak sedang merasakan rasa sakit, kembung, tukak, dan lain-lain. Laskar Ngarit, bila jernih ada termometer, maka Laskar Ngarit bisa melakukan pengukuran suhu tubuh melalui perektal atau melalui anus atau melalui rektum, dan suhu maksimal dari sapi adalah 39,2. Nah, bila suhu sapi terbaca di atas 40, maka pastikan sudah dilakukan atau segera melapor kepada dokter, khawatirnya sapi ini mengalami heat stress, ataupun demam, ataupun menuju gejala dari PMK. Jadi, itu tips sederhana untuk memastikan sapi kita bebas PMK. Lalu, untuk tips selanjutnya, mari kita berjalan ke sapi yang sebelah sini. Nah, siap, Laskar Ngarit. Kameramen, sapi yang limusin ini, sapi ini juga akan dijadikan hewan kurban. Kita lihat, badannya bersih, tidak ada luka. Kita lihat kaki atas teracak, di bawah kuku, awas selentak. Juga stabil, tidak ada kemerahan, tidak ada luka busuk, dan lain-lain. Dan yang paling menciri dari sapi ini adalah, dia sangat rajin gayem. Nah, oke, monggo di-shoot. Jadi, sapi yang rajin gayemi, oke, mengindikasikan pencernaannya sedang tidak ada masalah, dan secara umum, fisiknya siap untuk dijadikan hewan kurban, karena dia kondisinya sehat, Laskar Ngarit. Jadi, nah, ketika dia mengeluarkan VSS, sangat normal, tidak berlendir, tidak berdarah, teksturnya normal, mengindikasikan bahwa sapi ini sedang sehat dan baik-baik saja. Siap, Laskar Ngarit. Oke, monggo di-shoot. Jadi, ini salah satu contoh dari sapi yang sudah keluar SKKH-nya, sudah dilakukan pemeriksaan oleh tenaga medis, dan ditandatangani oleh pejabat otofets tempat, atau dokter yang berwenang. Ceria, telinga aktif, refleks tubuh aktif mengusir lalat, kaki tidak ada kebincangan, tidak ada yang diangkat, tidak menjinjit, lalu kita lihat tadi dia nggak yemi. Jadi, itu adalah beberapa tips dari kami yang bisa digunakan sebagai acuan bagaimana kita nanti memilih sapi untuk hewan kurban. Lalu, sebaliknya, Laskar Ngarit, hindari memilih sapi yang dari hidung keluar ingus, yang dari mulut keluar ingus bahkan berbusa, matanya sayu, tanduknya cacat, telinganya tidak aktif, kulitnya penuh dengan bopeng-bopeng, kaki tidak simetris ketika menumpu, mengindikasikan ada rasa sakit, lalu dia sangat jarang nggak yemi, mengindikasikan ada masalah pencernaan, dan bahkan ketika beol, dia diare. Tapi ingat, kadang sapi yang dicombor, memang konsistensi dari fesis sedikit lebih lembek dari sapi yang tidak dicombor, Laskar Ngarit. Oke, itu juga akan dijadikan hewan kurban yang sebelah sana, yang punggungnya lebih tinggi. dia terlihat bersih, telinganya meresponsif ke arah depan, matanya juga oke, ekor dia juga aktif, kuku juga bisa menumpu dengan baik, dan Alhamdulillah, InsyaAllah bisa digunakan sebagai hewan kurban. Oke, Laskar Ngarit, itu tadi sedikit saran dan masukan dari kami buat Laskar Ngarit semua, buat umat muslim yang ingin menunaikan ibadah idul kurban, penyembelian hewan kurban, paling tidak belilah sapi di daerah atau di farm yang disitu sudah terbebas dari PMK, atau tidak ada wabah PMK, atau tidak ada kasus PMK sama sekali, atau sudah mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan dari petugas kecamatan, petugas kesehatan hewan di tingkat kecamatan, yang ditandatangani oleh dokter hewan berwenang di daerah atau di tingkat kabupaten. Siap? Semoga video sederhana ini bermanfaat, kesimpulannya adalah PMK tidak zoonosis, PMK tidak menular ke manusia, sedangkan untuk daging disarankan sebelum dimasak di menu utama, disarankan untuk direbus di suhu 70-100 derajat selama 30 menit. Sekian, Assalamualaikum Wr. Wb. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Laskar ngasih, tetap semangat.